Terima kasih. Terima kasih. Saham Aali mengalami stabil dari 2019 sampai 2021. Dari saham BISI mengalami penurunan dari 2019 ke 2020 dan mengalami peningkatan dari 2020 sampai 2021. Di SNG mengalami penurunan dari tahun ke tahun, saham FISH mengalami penurunan dari tahun ke tahun, LSI mengalami penurunan dari 2019 ke 2020, lalu meningkat dari 2020 ke 2021. Saham JTN 0,39 di tahun 2019, lalu menurun menjadi 0,33 di tahun 2020, lalu meningkat kembali di tahun 2021 menjadi 0,44. Saham JPFA mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Di mana saham JPFA ini mengalami DLR-nya meningkat dari tahun ke tahun, di mana perusahaan tersebut menggunakan dana eksternarnya untuk membantu perusahaan dalam meningkatkan penjualan dan mencapai tujuannya. Sehingga sangat penting sekali untuk membahas dan mendalami gambaran struktur modal perusahaan, khususnya pada perusahaan yang terdaftar di BEI. Motivasi penelitian di sini adalah perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, adalah penelitian ini menggunakan variabel stabilitas penjualan sebagai variabel moderasi. Dengan adanya tingkat penjualan yang stabil, diharapkan dapat mengatur pendanaan yang lebih baik. Berikut masuk ke teori sinyal. Teori sinyal yang berkaitan dengan struktur modal, kaitan antara teori sinyal dengan variabel struktur modal adalah bahwa perusahaan mempublikasikan peraporan keuangan dan sekaligus memberikan sinyal kepada para investor bahwa perusahaan memiliki struktur modal yang baik atau kurang baik. Apabila ditanggapi dengan baik oleh investor, maka akan dapat meningkatkan nilai suatu perusahaan. Berikutnya ada teori asimetri informasi. Kaitan teori asimetri informasi dengan struktur modal adalah manajemen perusahaan memiliki informasi lebih banyak daripada investor. Sehingga manajemen perusahaan mengetahui lebih banyak mengenai keadaan prospek dan struktur modal perusahaan. Investor yang kurang mengetahui informasi perusahaan hanya bisa mengandalkan sinyal dari laporan keuangan yang dipublikasikan. Yang ketiga ada teori agensi. Kaitan teori agensi dengan struktur modal adalah kebijakan yang dilakukan oleh manajer terhadap struktur modal Bila struktur modal yang optimal berhasil dicapai oleh manajemen, maka ini akan dapat menguntungkan manajer melalui skema bonus sehingga laba perusahaan akan turun. Yang keempat ada teori MM. Di mana teori MM ini mencoba menjelaskan adanya faktor resiko kebangkrutan dari perusahaan yang akan mengakibatkan timbulnya biaya-biaya kalau perusahaan harus mengalami kesulitan keuangan. Yang kelima ada teori packing order teori. Packing order teori ini menyatakan bahwa pasar tidak akan efisien atau akan terjadi ketimpangan informasi tentang perusahaan antara manajer perusahaan dengan investor. Yang terakhir ada teori free cash flow yang menyatakan bahwa manajer memiliki free cash flow cenderung melakukan investasi yang kurang menguntungkan daripada dana tersebut dikembalikan kepada pemegang satan. Berikut saya paparkan riset gap yang di mana antar variable memiliki riset gap yang berbeda-beda yaitu signifikan dan tidak signifikan. Lanjut ke rangka pemikiran. Variable independent memiliki pengaruh terhadap variable dependen dengan stabilitas penjualan sebagai variable moderasi. Yang pertama ada current ratio berpengaruh negatif terhadap struktur modal. Hipotesis kedua return on assets berpengaruh positif terhadap struktur modal. Yang ketiga ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap struktur modal. Yang keempat ada resiko bisnis berpengaruh negatif terhadap struktur modal. Hipotesis kelima stabilitas penjualan berpengaruh positif terhadap struktur modal. Hipotesis keenam stabilitas penjualan memperlemah pengaruh negatif current ratio terhadap struktur modal. Hipotesis ketujuh stabilitas penjualan memperkuat pengaruh positif return on assets terhadap struktur modal. Hipotesis kelima stabilitas penjualan memperkuat pengaruh positif ukuran perusahaan terhadap struktur modal. Hipotesis kesembilan stabilitas penjualan memperlemah pengaruh negatif resiko bisnis terhadap struktur modal. Berikut ada tempat dan waktu penelitian. Tempat dan waktu penelitian ini saya menggunakan laporan keuangan yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia atau disebut BEI. Di mana data yang diperoleh berdasarkan sumber www.x.co.id yang berfokus pada sektor barang konsumsi primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan data tersebut saya ambil dari tahun 2017 sampai 2021. Populasi dan sampel. Populasi yang saya pakai adalah populasi yang berasal dari tahun 2017 sampai 2021. Di mana perusahaan di Bursa Efek BEI, sektor barang konsumsi primer terdapat 72 perusahaan. Teknik penarikan sampel. Teknik penarikan sampel ini, yang pertama ada perusahaan sektor barang konsumsi primer yang terdaftar di BEI selama periode 2017 sampai 2022. Yang kedua perusahaan sektor barang konsumsi primer yang IPO dan memiliki laporan keuangan 5 tahun terakhir. Berikut kriteria sampling. Kriteria sampling ini, yang pertama saya menggunakan perusahaan industri barang konsumsi subsektor, makanan, dan minuman yang terdaftar di BEI pada tahun 2017 sampai 2022 berjumlah 72 perusahaan. Yang kedua perusahaan IPO antara tahun 2017 sampai 2022 sebanyak 27. Sehingga jumlah perusahaan yang dijadikan sampel sebanyak 45. Berikut saya paparkan tabel operasional variable, yang di mana setiap variable memiliki formula dan rasio-rasionya. Masuk ke teknik analisis data, di mana yang pertama saya menggunakan uji statistik deskriptif. Uji statistik deskriptif ini berdasarkan nilai minimum, nilai maksimum, MEAN, dan standar deviasi. Yang kedua ada uji asumsi klasik berupa uji normalitas. Di mana jika tes menunjukkan nilai di atas 0,05, maka data terdistribusi secara normal. Begitu juga sebaliknya. Jika nilai uji di bawah 0,05, maka data tidak terdistribusi dengan normal. Yang kedua ada uji multikolinearitas, di mana nilai tolerance lebih dari 0,10, atau nilai FIF kurang dari 10 menunjukkan tidak adanya multikolinearitas antar variable independen. Yang ketiga ada uji heterokadastrisitas, di mana jika nilai uji glaser di atas 0,05, maka data yang diuji tidak terjadi heterokadastrisitas. Sedangkan jika nilai uji di bawah 0,05, maka data terdapat heterokadastrisitas. Yang keempat ada uji autokorelasi, apabila nilai SIF melebihi 0,05, maka data tidak mengalami autokorelasi. Berikut ada uji analisis regresi berganda dengan interaksi atau moderasi. Yang keempat ada uji koefisien determinan. Yang kelima ada uji F, di mana jika nilai probabilitas kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model persamaan regresi adalah linear. Jika nilai probabilitas lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model persamaan regresi tidak linear. Uji T, jika nilai probabilitas kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variable independen berpengaruh signifikan terhadap variable dependen. Jika nilai probabilitas lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variable independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variable dependen. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Oke, kamu sekitar 17 menit ya. Coba kita lihat dari awal, dari slide kedua. Slide kedua. Ini ya ko. Oke. Ya, ini oke. Silahkan lanjut lagi. Nah, kamu kan ada jelasin tiga grafik. Mungkin agak diringkas lagi ya. Baik ko. Lanjut. Lagi. 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 Ini, lihat aja deh mana yang paling tinggi, mana yang paling rendah. Oh, boleh. Oke, lanjut. Ini oke, lanjut. Ini tadi kamu jelasin satu-satu ya. Tapi kamu udah termasuk, termasuk ringkas juga. Jadi, oke aja. Lanjut. Lanjut. Nah, ini cara penjelasannya Riki tadi sudah benar. Teman-teman yang lain tadi perhatikan ya. Ini, kalau saya lakunya tadi kan kebetulan positif. Semuanya. Nah, ini ada yang negatif. Coba lihat. Current ratio kan negatif nih. Ke struktur modal. Moderasinya, pengaruh positif berarti kalau positif kali negatif adalah negatif. Berarti, stabilitas penjualan memperlemah pengaruh negatif current ratio terhadap struktur modal. Jadi, yang lain yang ada ketemu pengaruh negatif gini, cara bacanya begitu. Lanjut. Nah, disini tadi saya sempat dengar kamu sebut 2017 sampai 2022 ya. Harusnya sampai 2021 aja. Oh, baik kok. Lanjut. 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 Ini, tadi cukup lama juga disini, tapi memang udah dirikas juga itu. Jadi, nggak apa-apa. Berarti udah selesai ya? Iya kok, udah selesai. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ini kok, yang tentang tabel DLR. Iya. Berarti yang disini saya menjelaskan total DLR yang terendah sama yang tertinggi ya gitu ya kok. Iya. Tertinggi kenapa, terendah kenapa. Emang ada dampaknya nggak kira-kira? Oh, gitu. Baik kok. Ada lagi? Betul aja sih. Oke, kita masuk sesi tanya-jawab. Yang pertama, apa memang benar skrip proposal ini kamu yang kerjakan sendiri? Iya, kamu benar. Apa buktinya? Buktinya ini saya bisa menjelaskan apa yang saya kerjakan. Kamu jelas ini pakai contekan atau nggak nih? Ada yang pakai, ada yang nggak. Seperti kalau misalnya grafik gini, saya nggak pakai contekan. Tapi kalau yang di teori ini ada pakai, sama populasi ada pakai juga. Kalau pakai contekan berarti kan agak diragukan gitu. Karena pertanyaan penguji itu bisa aneh-aneh. Kayak yang barusan saya tanya. Cuma ada buktinya ya? Iya kan? Oke, berikutnya. Mungkin saya ada bukti-bukti berupa file Excel gitu. Boleh kok? Nggak, nggak sejauh itu juga sih ditanya. Tapi kan wanti-wanti mana tahu ditanya. Oh, nggak siap. Kenapa kamu ambil judul ini? Karena menurut saya judul ini setiap perusahaan memiliki pengaruh terhadap struktur modal. Jika perusahaan memiliki struktur modal, maka perusahaan akan jauh lebih berkembang dan ketimbang perusahaan yang tidak memiliki struktur modal. Berarti mengutang itu baik dong? Apa, Pak? Berarti berutang itu bagus dong untuk perusahaan? Mungkin di sisi lain, jika perusahaan dapat menggunakan struktur modalnya dengan baik, bisa berkembang kok. Kalau tidak dapat menggunakan modal itu dengan baik, maka akan menjadi resiko suatu bisnis. Pertama, ketika menjawab, jangan pakai kata mungkin. teori apa yang paling utama di penelitian ini? menurut saya sih teori sinyal. Alasannya? Karena setiap investor kan membaca laporan keuangan perusahaan yang dipublikasikan perusahaan. Jadi, memiliki sinyal untuk para investor bahwa perusahaan memiliki struktur modal yang baik atau kurang baik. itu. Ok. Kenapa stabilitas penjualan yang dipakai jadi moderasi? apa stabilitas penjualan cara jawabnya kamu definisikan dulu apa itu stabilitas penjualan stabilitas penjualan stabilitas penjualan berarti kita jelasin stabilitas penjualan adalah gitu dulu kok ya stabilitas penjualan stabilitas penjualan merupakan penjualan stabil yang membandingkan penjualan tahun ini dengan tahun lalu gitu kok oke dari definisinya oke terus kenapa itu yang jadi moderasi karena setiap 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 variable itu ada pengaruh terhadap variable independent dengan pengaruh terhadap variable dependent misalnya seperti stabilitas penjualan ini memperlemah current ratio memperlemah current ratio berpengaruh negatif terhadap struktur modal gitu artinya ketika stabilitas penjualan kita bagus berarti kan labanya tinggi aset lancar kita juga tinggi kan kalau aset lancar kita tinggi kalau aset lancar kita tinggi apa kaitan current ratio nya kalau aset lancar aset lancar tinggi apa ya kok ya kan saya emuji sekarang maksudnya aset lancar kita tinggi apa aset lancar tinggi berarti likuiditas bagus kalau likuiditas bagus berarti berarti memiliki pengaruh ke stabilitas penjualan juga bagus kok gitu enggak terbalik stabilitas penjualan bagus dulu berarti current ratio nya bagus oh gitu kalau current ratio bagus berarti struktur modal gila berarti stabilitas penjualan jika baik maka akan mempengaruhi aset lancar perusahaan menjadi baik juga gitu terus ke struktur modalnya gimana maka akan mempengaruhi struktur modal maka akan memperkuat struktur modal perusahaan tapi tadi kamu tulisnya pengaruh negatif current ratio ke struktur modalnya berarti dengan adanya likuiditas yang tinggi perusahaan mengurangi utang kan oh iya iya berarti perusahaan dapat membayar utang jangka panjang kok jangka pendek kan likuiditas oh jangka pendek baik struktur modal ini kan campur kan mau jangka pendek jangka panjang iya iya kecuali kamu spesifikkan DER nya tuh khusus utang jangka panjang itu lain cerita tapi DER yang kamu pakai kan semuanya pendek dan panjang berarti memperlemah utang jangka panjang dan utang jangka pendek gitu ya kalau jawab total utang aja enggak usah sebut Rigi kali ini agak lama mikir untuk jawabnya ya kalau ditanyakan kamu kerjakan sendiri proposalnya tapi jawabnya lama kan mencurigakan itu oke jurnal rujukan utama yang kamu gunakan penelitian siapa punya ada jurnal rujukan maksudnya kok research gap ya research gap tapi yang utama siapa punya kamu pakai ada punya pak treddy ada jurnal abidin j atau hidayat i itu untuk pengaruh stabilitas penjualan yang abidin kok ada gak di tabel research gap yang di PPT ini munculin di bagian itu yang mana itu gak ada nama pak treddy sini mungkin nanti bisa ditambahi mungkin nanti bisa ditambahi ya segera segera perbaiki ya itu bisa juga ditanya rumus mencari atau menghitung variable mana yang paling sulit rumus rumus untuk menghitung variable kok ya slide 12 menurut saya paling sulit resiko bisnis kok sulitnya dimana itu kan cuma labah bagi aktif lah oh abid ini berarti labah perusahaannya kok labah sebelum pajak sebelum bunga dan pajak kalau di stabilitas penjualan misalnya penjualan suatu perusahaan kok kalau gak dapat penjualannya gimana itu ya kok di laporan labah rugi kan di laporan perusahaan laporan keuangan labah ruginya ya kok iya kan dia langsung sajikan 2 tahun baik jadi apa yang sulit dari rumus ini papinya tidak ada yakin kalau di ukuran perusahaan kok gimana carinya ukuran perusahaan kamu lihat neraca lihat total aktifanya kan ada aktifah ada pasifah kan ada aktifah sama pasifah ya total aktifah pasti sama dengan total pasifah jadi sama aja itu kamu pakai joki ya kerjakan skripsi ini apa kok kamu pakai joki ya kerjakan ini enggak tahu joki enggak kok apa itu joki itu orang yang kamu bayar untuk kerjakan skripsi enggak kok kamu pakai enggak enggak ada pakai kok enggak ada pakai joki biasa sering tuh diulang-ulang sama dosen penguji misalnya udah beberapa pertanyaan gitu kan ditanya ulang lagi betul kamu yang kerjain nih itu untuk apa menjatuhkan mental oh baik kok kira-kira apa kekurangan dari proposal kamu kekurangan ya mungkin teorinya terlalu banyak itu kelebihan oh iya aku lebih justru bagus kan kalau ada teori yang banyak jadi bisa perbandingan misalnya teori MM packing order sama free cash flow itu kan untuk menjelaskan struktur modal baik mungkin kekurangannya jurnal yang didapatkan untuk mencari stabilitas penjualan itu agak susah teman-teman lain ada mau tanya Mycela, Sherly mau tanya Ricky enggak Dwi mau tanya Ricky enggak enggak pak oke kalau emang belum yaudah ini aja sih mau saya bahas dari Ricky ada yang mau ditanyakan sementara itu dulu oke berarti habis ini lanjut jam 7 malam ya baik nanti malam Dwi berarti ya jam 7 sendiri pak nantilah lihat dulu kalau masih ada yang kumpul lagi PPT-nya langsung jam 7 kita majukan oke enggak maksudnya kalau sendiri dikejar sekarang aja saya kurang tahu nih ada yang mau ikut lagi atau enggak soalnya nanti makin malam makin banyak pertanyaannya pak gimana nanti kalau makin malam makin banyak pertanyaannya kurang jelas suaranya nanti makin malam makin banyak pertanyaannya tadi aja Ricky yang terakhir banyak kali pertanyaannya pak ya enggak apa-apa kan bisa belajar belum maju udah kalah mental alamah kekdjip Zoom-nya udah mau habis, ini saya close dulu ya nanti kalau kita kabari lewat grup WA, terima kasih